Intro Terus, terus Halo semuanya, balik lagi di channel youtube Lutfi Aziz Di sebelah gue ini udah ada lenser, Mitsubishi Lenser Evolution 6 Tapi, ini sebenernya bukan original Evo 6 Melainkan ini convert Basicnya mobil ini adalah CK4, Lenser CK4 Kalau di Indonesia itu Galaxy atau SAE Yang diproduksi dari tahun 95 sampai tahun 2003 Nah, mobil ini tahun 97 nih Nah, kalau Evolution 6 sendiri itu terakhir di tahun 2001 produksinya Oke, jadi mobil ini convert Tapi, convertnya bukan main-main Totalitas semuanya udah diganti sama parts original dari Mitsubishi Lenser Evolution 6 Di video kali ini gue bakalan review Bodinya, apa aja convertnya, berapa biayanya Ngebangunnya, apa segala macem Mesinnya juga ini spesial, kenceng banget Nanti gue akan test drive juga Dan, seperti biasa Ini syutingnya di AHT Garage Jadi, ini di-built sama AHT Garage mesinnya Jadi, kita pakai tempatnya buat syuting Oke, jadi gue bakalan bahas pintas aja nih Bagian bodi-bodinya Nanti bagian mesin Kita langsung tanya aja sama Mas Yuda Yang nge-build mesinnya Nah, cup mesin ini aluminium Ini original part number dari Mitsubishi Lenser Evo 6 Fendernya ini juga udah diganti pakai original part number Evo 6 Bumpernya Aslinya ada fog lampnya Cuman ini dilepas karena ini ada oil cooler Jadi, buat pendinginan sebelah kirinya juga dilepas Ini ada intercoolernya Gede banget nih Evo di depan situ Lampunya ini lampu Evo Terus, ini bolongan asli, bukan palsu Itu ada bolongan juga Ini buat udara dari depan Ditarik sama radiatornya Kipas radiatornya Terus, dibuang ke atas Buat buang hawa panasnya Sepion, ini bukan sepion standar Lenser CK4 Melainkan ini Sepionnya Evo 6 Pintu ini diganti punya Evo 6 Terus, side skirt Over fender di belakang Pemper belakang Wing Ada dua wing Yang atasnya bisa di-adjustable Semuanya diganti sama Original part number Evo Nah, kalau Evo itu kodenya CP Jadi, nanti di sini ada kelihatan nih Bahwa basicnya ini mobil CK CK4 Tapi ada penengnya CP juga Karena si ownernya mobil ini tuh Beli half cut Jadi, dia dapet tuh peneng CP-nya juga Kode, apa namanya Kode bodinya Lenser Evo 6 tuh CP Udah, terus habis itu Joknya nanti kita lihat dalam ya Semuanya udah diganti Terus, di bagian luar nih velg Ini pake TE37 Ring berapa ya? 17 Pake ban SX2 235-45 Remnya Brembo Depannya Terus, belakangnya Gak ada tulisannya sih Gue gak tau nih Mungkin bawaannya Evo kali ya Terus Soal livery Nah, owner mobil ini tuh Dia pecinta anime Jepang Makanya livery-nya Jepang-Jepang gini ya Gue gak ngerti sih Mungkin temen-temen ada yang tau gak? Ini anime kartun apa Comment di bawah ya Terus yang disebelah kanan ini apa Yang disebelah kiri apa Ntar gue tunjukin Kalian komen Di bawah itu dari anime apa Gue sih sejujurnya gak tau Nah, kenapa di leverin seperti ini Ownernya memang suka sama anime Jepang Dan dia memang pake mobil ini buat Gak cuma buat harian Dia kalau misalkan lagi Ada event drag race Dia pake mobil ini buat Balapan drag race juga Jadi ini Daily Tapi kalau ada event drag race Dia juga suka pake buat drag race Nah, mesinnya yang spesial Sekarang gue panggil aja Mas Yuda Buat ngebahas mesinnya Oke, sebelum tadi kita bahas mesinnya Gue lupa Kita bahas bagian belakangnya dulu Nah, ini Bagasi Udah diganti Ini punya Evo 6 Wingnya ini pake dua begini nih Emang ini bawaan dari Evo 6 Yang atasnya bisa di-adjustable nih Lampunya juga lampu Evo 6 Terus Bumper Evo 6 Terus ini pake kenalpot besar Ini apa ya HKS ya Oh iya HKS Kenalpotnya Dan Kaki-kakinya ini Semuanya udah Evo 6 Jadi Diganti bener floor panelnya Terus Gardannya juga udah pake Gardan Evo 6 yang RS Jadi dia LSD Nah, sebenernya Evo 6 itu Ada namanya EYC Active Yow Control Nah Disini udah gak aktif Karena dia pake Gardan RS yang udah LSD Terus Apalagi ya Udah Oh Dalemnya nih Kita buka ya Kita buka pelan-pelan Nah Lupa kaca belakangnya Kaca belakangnya juga diganti Ini punya lenser Evo 6 Karena kalo lenser lokal Itu gak ada Wipernya Nah ini ada wipernya nih Jadi ini lens Kacanya juga kaca lenser Evo 6 Belakangnya Ini tempat ban serep Gak ada ban serepnya Aki ditipinain ke belakang Ini ada aki Di sebelah kiri Terus ada Tempat Wiper Ternyata air wiper disini Ini gue gak tau nih Air wiper depan Atau air wiper belakang ya Cuman ada air wiper nih Di belakang sini nih Tempat wiper Terus disini ada Search tank Ditaruh di atas Tapi tangkinya Masih pake tangki standar Ada search tank Terus ada Fuel pump disini Oke Sekarang Kita bahas mesinnya Oke Jadi tadi udah ngebahas Luarnya Sekarang Sama Mas Yudha lagi Halo Ya udah tau Mas Yudha lagi ya Kayaknya kita akan Lebih sering Begini ya mas ya Formatnya ya Buat nge-review-review Mobil yang ada disini ya Iya bisa Akan sering nih Format seperti ini Mas Yudha selaku Builder Tuner sekaligus Salah satu owner AHT Yang ngebangun mesinnya Tapi kalo Convertnya ini Bukan Mas Yudha Bukan-bukan Jadi dateng udah Dateng udah ke convert Convertnya full ya ini ya Full Semuanya sampe apa Kalo Evo tuh floor panel belakang ya Udah full ini Lurus lagi Lurus lagi ya Di sporing semua bener ya Jadi convertnya gak main-main ya Iya Convertnya juga serius Yang punya mobilnya Feby kan namanya Iya Ke kita itu cuman Ganti ini Gardan belakang Pake RS Iya Gardan belakangnya diganti RS Yang tadinya GSR ya Tadinya GSR RS itu jadi LSD ya Iya LSD Yang GSR itu ada teknologi Yang itu ya IEC ya IEC Iya betul IEC Jadi nanti Gue tunjukin ya Di speedometernya IEC nya jadi nyala Iya Karena dia udah ganti gardan Ganti gardan sama ganti LSD Ganti LSD Soalnya Oke sekarang kita buka aja ini 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 Aduh Sorry Mana ya Oh ini Oke Nah sim Ini enteng banget Karena ini Aluminium Tuh bolongannya tuh beneran Ini ada Jepang-Jepangnya Kanji Tulisan Jepang Ini tulisan Jepang Terus ini yang tadi gue bilang Dia Chasisnya CK4 Basicnya Terus di convert Tapi dia belinya Ini ya mas Apa namanya Half cut ya Half cut Jadi dia dapet peneng si Kode chasis yang CP Yang Evolution 6 beneran Iya bener Gitu Nah mesinnya mas Yang ngebuild mas Yuda nih Apa aja speknya Berapa tenaganya Jadi ini 4G63 Oke 4G63 Cuman dia bore up Eh bore up apa Stroker Stroker Bore up kayak motor Stroker kayak motor ya Iya bener-bener Dia stroke up Pake Tomei Tomei Jadi 2300 cc Aslinya tuh 4G63 tuh 2000 cc 4 silinder ya Iya 4 silinder 4 silinder jadi 2300 cc Jadi 2300 Berarti Crankshaftnya ganti Crankshaft ganti Stang ganti Stang Piston ganti Semua Tomei semua Oh kit ya Kit Oke sadis Itu begitu ya udah Ternaga aslinya tuh 200 Gue lupa lagi 280 lah 280an ya Torsinya tuh 300an HP lah Iya Nah ini udah di Apa lagi Yang diganti Turbo Turbo nya GTX35 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 Di 4 silinder Di 4 silinder Oke loh Ini turbo yang Menurut anak-anak drift aja Udah lumayan gede kan Bener banget Bagi anak drift gitu Nah ini pake GTX35 Ya tapi emang Mesin 4G63 tuh Badak ya masnya Ya sebenernya sih Kalau menurut gue sih Dia itu kayak 4 silindernya jazat Oke 4 silindernya jazat ya 4 silinder paling badak Badak ya Paling badak ini Iya 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 Karena di rally aja Terbukti banget ya Iya iya bener Tapi kalau di Indonesia kan Karena rally gak terlalu Ya populer Cuman maksudnya gak banyak Yang pake ini Paling kayak mas Rifat Gitu-gitu kan pake kan Tapi banyak yang pake buat Drag Race ya Buat Drag Race disini Disini drag Race ini banget Tapi touring juga beberapa Udah ada Iya beberapa ada ya Nah owner mobil ini Si mas baby juga Pake mobil ini buat Drag Race ya Buat Drag Race dia Buat Drag Race Drag Race dan harian Makanya AC nya masih ada Oh ada AC nya ya Iya Masih masih ada Power steering ada Semua ada Oke berarti kita bisa Test drive dengan nyaman Pake AC Oke mesin Tadi turbo GTX 35 Header udah diganti Header nya custom Header custom Oke Head nya ya Pols ya Head valve train Semua ya udah ganti Dia pake dual spring Sama titanium retainer Cam nya pake calfort Durasi Durasi cam nya 280an Waduh tinggi juga ya 280 Kopling Ogura Kopling nya Ogura twin clutch Twin clutch Oh sama kayak di RB gue ya Sama Jadi kalo di starter ada bunyi Kering 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 Kayak lagi telepon Itu mahal tuh ya Itu mahal Tapi ya dia bisa Nahan kan Gak pake slip jadinya Betul banget Iya karena power nya Udah segede ini Biar gak slip ya Terus apa lagi mas Intake nya pake skang 2 tuh Ini Itu Di dalamnya ya Intake manifold nya Oh intake manifold nya Kirain air intake nya Oke terus intake manifold nya Intake manifold pake skang 2 Habis itu blow off valve Pake turbo smart Throttle body juga diganti Throttle body pake DBW Dia udah nih ini convert Jadi pake bosch Bosch DBW Udah bukan bawaannya si Mitsubishi lagi ya DBW itu berarti udah kayak mobil baru Udah kayak mobil baru ya Jadi gak ada Idol control Valve Buang Udah udah pake Udah pake DBW aja 74,5 mm 74,5 mm Oke oke Terus ini pake blow off Turbo smart Oke Ini Waste gate nya pake tile Waste gate disitu ya Waste gate di bawah sini nih Pake tile Berapa milik 45 mm 45 ya Segituan ya GTX 35 ya GTX 35 Temen nya lah Temen nya Iya bener Lengkap juga pake oil cooler Oil cooler nya dimana ya Tadi ya Oh sebelah situ Tadi ya betul Oil cooler Ya wajib sih Udah segitu Ini ada Box air intake Air intake nya kita tutup disitu Supaya dia gak ngisep udara panas Iya bener Karena di depan ya Headernya Iya Headernya di depan Terus Ini ada Ini kayaknya bawaan Evo ya mas ya Iya Ini standar Evo 6 Udah ada strut bar seperti ini Radiator Koyoret Koyoret 3 row 3 row Terus Ini pake electric fan Sini Ini ada Kondensor AC Ada Kompresor AC nya disini Di mana ya Oh disini Iya bener nih Kompresor AC ada 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 Oil catch tank Iya ada Pake apa nih Greedy Iya Sama fuel pressure regulator Juga udah pake Ah fuel pressure regulator Dia pake injektor 1200cc ini Wah anjur RB gua aja cuman 750cc Ini 1200cc Gila 1200cc Injektor ya Ini bukan cc mesin Iya iya bukan cc mesin ya Injektor Injektornya 1 biji 1200cc Iya Itu injektornya Coil juga ganti Punya Honda K20 Oh coilnya K20 Nah Jadi sendiri-sendiri Tadinya kan coilnya kan barengan dia Satu coil untuk berdua Ini jadi sendiri-sendiri Sendiri-sendiri Nah fuel management systemnya apa mas? Pake Haltek Ini Haltek Elite 1500 Haltek Berarti itu udah stand alone ya? Itu stand alone buat 4 silinder yang paling pole nya lah Oh stand alone buat 4 silinder yang paling pole? Polenya dari Haltek Kalo 2500 tuh yang pole buat 6 silinder? 8 silinder Oh buat 8 silinder? 8 silinder Artinya 6 silinder bisa pake? 6 silinder pake itu 4 silinder juga bisa pake? Bisa Tapi 1500 aja udah cukup kan? Cukup kalo untuk 4 silinder bisa Oke oke Apa lagi ya? Wuh banyak banget ya speknya ya Gue pusing loh ngerinnya Ya baut head udah ARP semua Ya udah semua sih Udah semua ya? Adjustable cam gear Kita dial juga custom camnya Dialan kita sendiri Terus Sampai belt Timing belt juga udah ganti Ganti semua Metal-metal Metal pake kings Pake kings? Metal pake kings Oke Terus Complete sih udah ya? Gak tau lagi apa yang harus di ini Apa yang mau di upgrade lagi? Paling kalo mau bilet block kali ya? Wah ini udah The next level sih Buat apa ini aja udah oke banget Udah cukup gitu kan? Udah kuat juga gitu Terus ini coilover? Coilover dia pake D2 Pake D2 Pake D2 Nah udah Ini udah ngomongin spek Ya kan? Dari yang tadi 280an HP Torsi 360an Jadi berapa HP nih mas? On wheelnya sih 450 ini 450? All wheel? On all wheel All wheelnya Empat roda karena ini berpenggerak empat roda Kita kan nge-dino nya di KS Nusa Karena mereka yang punya AWD AWD iya Di sini 2 wheel doang ya? 2 wheel Itu 450an ya Berarti mungkin Di flywheelnya sih menurut Kalkulasinya sana Itu 600 tadi ya? Di flywheel? Di flywheel itu 600 Tapi kalo BHP nya Yang biasa di brosur tuh Yang biasa di brosur Kalo mobil baru? Kalo kita convert ya Kalo kita convert dengan angkanya gitu Ya bisa hampir 800 800? Source power? Iya Berapa kali lipat tuh dari 280? Kalo patokan kita brosur ya? Iya 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 kan Maksudnya kan Kalo mobil baru kan Orang pasti ngeliaternya kan Berapa HP gitu kan? Iya betul Nah itu kalo disetarain sama Brosur HP yang ada di Mobil baru tuh Ini 800 source power Dan dipake harian Gimana rasanya ya? Wow Ini gue agak ngeri sih Ntar ngobainnya gimana Torsinya? Torsinya itu 363 foot pound Kalo newton meternya tadi 400an ya? Eh 600an 600an tadi 180an ya? 689 Wow Ini gimana kita tesnya? Nanti kita juga akan ngetes 0100 Dan 0 Eh 402 meternya kali ya? Iya Cuman kita liat aja kondisi jalanan nanti Kita liat kondisi jalanan nanti Terus Apalagi mas? Udah itu doang ya? Kendalanya apa mas? Yang susah? Yang susah itu Dalam ngebuild mobil ini? Bisa dibilang sih Gak ada ya? Maksudnya Mobil ini cukup straight forward lah Karena bukan fabrikasi ya? Gak banyak fabrikasi Yang fabrikasi kan paling piping ya? Piping oh ya Piping Memang itu kan emang udah Ya ikut sama paketnya lah Kalo kita udah turbo-turboan Kan udah pasti ke fabrikasi Tapi kendalasi bisa dibilang hampir gak ada sih Karena Balik lagi tuh sebenernya juga Begitu kita ngembangun mobil Kalo yang punya mobilnya punya plan yang bagus Gak galau gitu Atau gak bingung gitu ya Itu enak Karena dari awal kan dia udah tau Dia maunya mobil baka apa Butuhnya apa aja gitu Ya jadi jalan aja udah Lancar gitu I see, I see, I see Wuh Oh Sempet dulu itu masalah Pas baru jadi kopling Karena slip? Slip kopling Pake ACT Waktu itu ACT single Single Itu slip ACT single Makanya akhirnya upgrade pake Ogura Twin Clutch Akhirnya upgrade pake Ogura Twin Clutch Wuh Sekarang kita gue mau liat Dalamnya dulu nih Ada yang beda soalnya di dalamnya Oke sekarang kita ada di dalam ya mas Banyak yang dirubah ya Lumayan banyak Joknya udah Evo Jok Evo Ya bener Jok Evo 6 Ini Recaro Warnanya biru Iya Dashboard Itu sudah diganti Kalo CK 4 tadi tuh katanya warna abu-abu Kalo Evo warna hitam Ada apa namanya Airbag Terus Tapi door trim standar Ini door trim CK 4 Iya Tapi Dashboard udah diganti Nah kalo dashboardnya Evo 6 tuh Speedonya Sampai 180 kg Karena Jepang ya mas ya Jepang ya Warna biru Terus ini ada Controller AC tuh digital semuanya Bukan puter-puteran Ini ada boost meter Ini greedy Greedy ya Boost meter Boost meter Tapi ini juga ada boost kan mas Enggak Ini oil pressure Oh ini oil pressure Oil pressure Oil temperature Sama Sama water time Water time Oh iya Di bawah ini ada Davy Davy Dean Davy Dean ya namanya ya Bawahnya ada Tape Tape nya single dean Terus nah Ini nih Ini apa mas Sebenernya mas Ini sebenernya short shifter Bukan sequential Bukan Tongkatnya mirip sequential Ini sebenernya adjustable Bisa ditinggiin Bisa dirundahin Oh oke Jadi memang Lebih solid aja rasanya Ya kan Bener Kayak mobil balap aja gitu Kayak mobil balap pendek-pendek Dan solid rasanya Solid iya Masuknya Iya kalo yang standar tuh Paling cuma segini kan Iya pendek Dan agak oblak kan biasanya Iya 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 Ini walaupun tinggi Tapi mainnya pendek Oke ini udah kayak pasti gitu Iya kan pendek mainnya Oke Oke dah Terus abis itu Ini setir diganti setir Momo Ini apa mas Ada dua tombol ini Ada tombol ini launch control Ini lo yang bikin kan mas Ini apa namanya 3D carbon nya ini Carbon fiber Ini pake Ini launch control Oke Ini anti-lag Anti-lag tuh buat Start juga Anti-lag itu supaya Nggak hilang bus Pas kita lagi Pindah gigi Pindah gigi Oke Tapi lebih kayak iya mau undak sih keluar api-api jarang sih dipakai untuk keperluan harianlah jarang lah buat drag race aja nih drag race juga sebenarnya gak sebenarnya lebih buat rally sih oh pasangin aja fiturnya kan ada dia pake haltec elite kan ada fiturnya pasang aja udah sayang ada kabel nganggur buat apa ya pasang aja udah sama disini ada lagi switch nih trim itu apa mas di bawah sini bus dari bus kecil sampe bus gede kayak dustag kayak dustag ya oke ini tapi bikinan kita juga oh bikin sendiri oke Jadi ada pilihan, paling kecil busnya sampai nanti gede Bus paling kecil berapa ini? 1,1 Paling besar? Paling besar 1,8 1,8 Tapi sebenarnya Anjir, bentar dulu Yang 450 HP all wheel itu Yang 800 HP on engine Itu berapa? 1,8 1,8 Bukannya mesin-mesin begini bisa 2,5 bar Bisa kalau pakai racing fuel Bisa kalau racing fuel Anjir, nggak kebanyak 1000 HP Kalau pakai racing fuel bisa Tapi ini kan dia pakai Pertamax Turbo ya Pertamax Turbo ya? Anjir Kalau pakai VP gitu Bisa, sikat terus Iya, makanya kan Evo-Evo itu 2 bar 2,5 bar Bener-bener Ini 1,8 800 HP Shit, man Jadi ada 1,1 Terus sampai paling kencangnya 1,8 Nah, nanti kita akan coba ya Kita akan coba aja Terus, ini buat launch control Kalau start drag race Dia mulai di RPM berapa, Mas? 7 ribu ini Hah? 7 ribu Launch control 7 ribu Mas, ini kan RPM limitnya di 7 ribu, Mas? Ini udah naik 8 ribu Puff Yeezy Oke Startnya di 7 ribu tuh? 7 ribu Buat depan belakang start semua? Iya, langsung start semua Oh, shit, man Oke, udahlah Nggak sabar buat jalan Kita start dulu aja Ini startnya gimana ya, Mas? Ini startnya Abis itu fuel pump nyalain Oh, ini fuel pump Switch paling kanan nyalain Jadi fuel pump-nya Nyalain Dia ada in tank sama ada yang di search tank itu ya? Iya, dia pakai search tank juga Pakai search tank Oke, kita start Perlu kopling nggak sih? Nggak usah juga Suaranya halus Karena pakai muffler belakangnya Iya, bener Pakai muffler dia Dan khas banget suara 4G63T Begini nih 800 HP guys Waduh Ini AC digital Nyala Adem Udah kali ya kita jalan aja ya Nggak sabar gue Yuk, jalan Jadi sebelum jalan Ini check engine nyala Karena kita lagi review sama tuner ya kan Dicek dulu Cek dulu biar aman nih Kita lihat dulu ya Kenapa check engine nyala Nah, sekarang check engine-nya udah beres Tenang jadi reviewnya ya Kalau sama tuner Langsung di cek Ada problem apa Tadi apa problemnya, Mas? Tadi sempat starter Tapi fuel pumpnya kan nggak dinyalain Iya, gara-gara gue ya? Iya Gue nggak tau lagi Jadi dia kan anggapnya mau go cut Oh, iya Jadi aman ya? Go clear Wih, canggih AC juga udah dingin kan? Yoi AC dingin Digital semua nih Oke Oke, kita akan jalan Oke, sekarang kita udah jalan Seperti biasa sama Mas Yuda Oke Mas Ini ada pertanyaan Tadi gue dari Instagram Ada yang nanya nih Dengan spek begini Itu udah ngabisin berapa biayanya Untuk bangun mesin yang full spek tadi Bangun mesinnya sih bisa 300-an ya? 300 juta? Iya, 300-an Lengkap sama stand-alone-nya Wire-nya Stand-alone sama Turbo Fabrikasinya Bongkar pasang mesin 300 juta ya? Iya Dengan 800 HP 300 juta sih oke banget lah Iya Worth it banget sih 800 loh Iya, kalau emang ngejarnya power ya? Iya, kalau ngejarnya power Iya, benar-benar Wow Nah, kalau convertnya sendiri Mas? Convertnya sendiri itu antara 300-an 400 jutaan 300-an 400 jutaan Tergantung Tergantung bengkel dimana yang convert ya? Iya, tergantung Sama tergantung juga si CK-nya Oh, harga basic-nya? Harga basic-nya Oke Kondisinya Oh, sama kondisinya ya? Kondisinya gimana gitu Kalau kondisinya emang bagus banget kan emang Enggak banyak kerjaan kan? Iya Kalau misalnya ada yang kropos-kropos gitu kan harus diberikan juga Iya, benar Terus half cut-nya lagi dapet murah apa enggak? Iya, half cut-nya harinya berapa gitu Jadi enggak bisa dipatokin Range-nya sekitar segitu Range kayaknya sih 300-400-an lah Yang proper ya? Yang sekarang ya Itu lurus ya? Lurus Jadi di-convertnya semuanya lurus Kalau di-scoring gitu ya enak mobilnya maksudnya dapet gitu loh Iya, iya Nah, ini tuh apa ya? AC-nya ada Terus mobilnya empuk Dia pakai call-over tapi Enggak keras gitu loh Di setting empuk dan enggak ceper Iya Sorry AT-nya belum dikecilin Nah, dia tuh empuk Jadi Kalau kata Mas Judah tadi Pakai Evo tuh Lo enggak perlu ceper udah ganteng Iya, emang iya Iya, kalau mobil-mobil lain kan kayak Ya harus ceper biar ganteng minimal Iya, benar Karena Evo darahnya darah rally Iya Jadi Mau nyoba narik ya Coba aja Eh, gue ngegasnya gak berani pole itu Itu belum pole Belum Belum berani gue Itu bus kecil sih Iya, ini bus berapa? Satu-satu Satu-satu Satu sama satu Oke Nah, ini tadi EYC-nya Sensornya nyala Karena udah gak aktif EYC-nya Karena udah diganti pake garden RS tadi Ininya enak lah ya, Mas Apa? Gak keras Iya Masuknya tuh Short shift Tapi masuknya Gak yang harus dicedak gitu Iya, benar Gak harus yang didorong banget gitu Biasa aja, iya kan Iya, biasa aja Mobilnya sih enak Nyaman Buat harian masih nyaman Ini kita mau coba berhenti dulu ya Kita udah mulai bisa Mau coba 1,1 dulu atau 1,5? 1,5 deh Jangan yang paling kenceng Mau coba dulu gak tapi Maksudnya Ini Narik dulu ya Narik dulu Badak Asli, boy Waduh Sumpah gue Kayak Gimana ya Deg-degan enggak Tapi kayak dingin badan gue Adrenalin gue Deg-degan sih enggak gitu loh Cuman kayak Kayak demam gitu Tangannya Nah kita Coba berhenti dulu ya Ini kita mau coba cek Mau tes Apa draggy-nya Kita Nah ini Gue mau kasih tau dulu Bahwa gue gak akan Nge-launch Kayak Yang punya mobil ini Atau yang profesional Apa Yang biasa start drag race gitu ya Ini udah bisa mas Udah mulai Sampai berhenti aja ya Pokoknya kapan dia Dia ini kok Kalau misalnya udah mau Kasih aba-aba gue aja Biar gue rata Oke Kita start di 3000 RPM aja ya Oke kita boleh mulai Udah Udah Satu Dua Tiga Mas baby Sorry ya Ini yang punya mobilnya Gue startnya Napa culun Kurang tinggi RPM-nya Emang harus 7 ribu Makanya lo harus start biasa aja Oh start biasa aja ya Jadi gak usah disentak ya Gak usah disentak Kalau disentak Gak bisa dia Oke oke Ntar Udah kosong belum Ntar Kosong Udah ayo Oke Iya udah 1 2 3 Nge-cut mas Enggak Hah Lu lepas gas tadi Pas sih Udah kepencet koplingnya Emang iya ya Iya Wah Gue rada ngeri Jadi Jadi gini Ini ada fitur Flat shift Lu kalau misalnya Lepas kopling Kaki lu gak boleh Gak boleh mencet Walaupun dikit Oh karena gue Keburu ngincet kopling Iya Lu koplingnya Tadi gak lu pencet full Gak lu lepas full Lepas full Makanya dia nge-cut Ada flat shift dia Flat shift itu lu gas terus Gas terus pole Habis itu lu pencet kopling Terus ganti gigi Gak apa-apa tuh Nih coba nih ya Coba ketiga Yang gampang ketiga keempat nih Nah ini gue gas aja nih Nah ini coba lu gas Nanti di 4500 Lu pencet kopling Masukin empat Tapi gasnya terus Oh gitu Tuh Gue pikir nge-cut Oh gitu Oh gitu Saya tidak tahu Itu namanya fitur flat shift Jadi kaki kita pole aja terus Kaki pole Nah setiap kopling kita pencet Dia nahan RPMnya Di RPM terakhir Mesin itu Oh gitu Gue pikir gue Ya berarti ya Emang belum tahu fiturnya aja Iya 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 bener Oke oke Berarti tadi startnya kayak gitu aja ya Iya start biasa aja Gak usah Gak usah di Gak usah disentak gitu ya Sama mungkin gak perlu Flat shift juga gak apa-apa Biasa aja Cuma kopling harus lepas Harus lepas ya Oke Ntar mas Aduh Gak biasa pake mobil canggih Gini nih Ntar belum Nih kita pake draggy Jadi ntar mungkin footage dari sini juga Gue masukin nih Oke Yuk Mulai Satu dua tiga Terus 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 Itu gak nyampe 4002 mas Berapa tadi tuh Sampai 13,6 detik Anjir Bangsat Gue ber Sorry sorry ngomong balasan Anjir 0100 nya 5,99 5,99 Wow Aduh Ntar-tar ini Bintaro yang mana ya Eh kita yang ke arah mana ya Langsung bingung ya Bintaro aja Bintaro Balik lagi Wah Aduh Deg-degan gue Gue udah mau ngangkat mas Sudah bilang terus 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 Ya gimana dong nih Gue masukin lima aja Gue masukin lima aja Wah anjir Udah tadi 400 meter 402 13 13,6 Mas Basenya Yang bawa Mas Bebi berapa? 11,8 Anjir 11,8 dong Nah gue gak tau guys Kalau ada Itu tadi tuh Fitur apa Flat shift Jadi gue pikir Ngekat Karena gue udah keburu nginjek Kopling dikit nih Ternyata Ditimpa aja gasnya gak apa-apa Katrok banget nih Pasti banyak belajar lagi nih Pasti banyak nonggrung di bengkel Enggak soalnya kan ini yang ngebedain Karena semua fitur yang ada di Haltek Elite nya Itu kita pake semua Apalagi dia udah pake DBW Nah kalau pake DBW Jadi ke-unlock lagi Banyak fitur Termasuk fitur flat shift Flat shift itu biasanya dipake Untuk yang pake sequential Jadi step dia ganti kan berbap Nah ini kita coba pasang di edge pattern Oke Nah gitu Jadi ada juga Tapi edge pattern Tapi Sensitive sama kopling dulu Sensitive sama kopling Pokoknya setiap kita pencet kopling Baru di aktif tuh Iya tadi Jadi kayaknya gue ngegas Tapi koplingnya agak kepencet dikit Jadi Gert Gue pikir ngecut Gitu kan Ternyata Timpa aja tugasnya Lepas lagi koplingnya timpa aja gitu Anjir 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 Gokil Gokil Mas Bebi gokil Mobilnya full spec Ngeri Gue Gue udah ngeri Kenape-kenape aja tuh tadi tuh Iya Sensasinya sih mobil ini Begitu dia ngeboost ya Iya Begitu boostnya dapet Udah aja Anjir Gokil Gokil pas begitu dibuka kacanya Iya Pas pindah gigit Iya Emang iya Itu ada api-apinya keluar Anjir Gokil Wah wangi banget lagi Wangi Bukan racing fuel sih ya Enggak Ini petangas turbo Wah sadis Gue sampe Bingung mau komentar apa lagi Tapi Tadi kita udah dapet datanya 0100 5 5,9 5,9 Dengan boost 1,5 bar Udah lah cukup Gue gak mau nyoba yang 1,8 Ya mungkin 1,8 nya Ya lebih ngeri aja bawahnya Ya Mungkin Mungkin di bawah 5 ya 4 gede gitu kali ya Iya 4 gede Kalau dia sih bawa 4 4,8 4,8 0100 1,8 bar Tapi launchnya di 7000 Oh Oh ya Oh ya Startnya juga bener dia ya Kalau gue Gue gak berani Gak berani gak berani gak berani Ngeri gue ngeri 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 Begitu ya Jambakan yang 4 g Ini gue Jujur gue Pertama kali Nyobain lancer Evo 4 g6 3 t Kenceng tuh ini Ini ya Gak pernah sebelumnya Gimana sensasinya Ya Speechless Ya gini Jadi bahan pikiran aja Ntar sampe pulang Gimana Sebenernya sih gini Kayak kita kan kadang Melihat kan 4 silinder 6 silinder 8 silinder Yang kenceng yang mana sih Kan rasanya tuh Sebenernya kan Mikirnya semakin Banyak silinder Semakin kenceng Gak juga Tapi ntar dulu gitu Kalau misalnya kita udah ngomong turbo Itu sebenernya udah gede-gedean turbo Iya Jadi yang ngasalin power Tambahan itu kan turbonya Sebenernya Bahan pikiran Bahan pikiran Nih Mesin aja 300 juta Ini enak sih mas Ini enak ya Ini enak banget nih Persnelengnya enak banget Jadi Jadi kayak Iya kayak bawa pake sequence Sequential Iya sequential Pendek-pendek Kan kalo ini biasa di bawah Sama pasti kan Iya Lu masuk giginya pasti Nah sedikit cerita guys Gue tuh sebenernya Punya banget impian Jadi gini Sebelum Bangun Sephiro mas Dulu Itu gue mau banget Mau banget bikin lancer Bukan Evo 3 Yang bentuknya kayak Evo 3 Tapi CB5 Yang GTI Oke Buat pengen ikut drag-drag Apa segala macem Gitu-gitulah Pokoknya gue suka banget Sama body itu ya memang Iya Tapi gue kenal sama Fadhil kan Main sama Fadhil Fadhil bilang Kalau pake itu Lo gak bisa drifting Mendingan lo beli Sephiro Ganti mesin RB25 Lo bisa ikut drag race Lo bisa ikut drifting Iya Terus Iya juga ya Akhirnya malah gak pernah ikut drag Yaudah drifting doang Tapi gue tuh masih ada Di hati nih Pengen banget punya Evo Evo 3 gak harus asli sih Iya Convert aja Convert ya Dan wajib warna kuning Gitu ya Thunderbolt Thunderbolt Jackie Chan Iya tau Yoi Itu harus wajib banget Velgnya apa aja deh Terserah deh Warna putih kayak Warna bronze Setelah apa Tapi kuning yang Rada orange-orangean itu Evo 3 Yaudah begitu Powernya mau segini juga gak? Enggak sih Nah itu hari Enggak gue Gue gak segini dah Mahal Gue yang Biasa-biasa aja Harian-harian Standart aja udah puas Gue yakin udah Ini sih Wah ini full spec nih Mas Feby nih Tadi juga pasti udah gak tau kan Nge-shifting di RPM Yang berapa udah gak tau kan Pokoknya shift aja kan Aduh seksi banget suaranya Gokil Ampun seksi banget suaranya Itu sih Tadi gue kayak Ya tadi sempet yang pas awal-awal Yang pas kita tadi Lagi pake draggy itu Sempet sih ngeliat-ngeliat kayak Di 7 ribu udah gue pindah Tapi sebenernya masih bisa Sampai 8 ribu kan? Bisa ya Ya gue Ya gue cari aman yang ada disini Di depan mata gue aja nih mas Iya betul 8 ribu Ya lo soalnya juga Kalau kayak gini kan sebenernya Main feeling ya Iya Ada jam terbangnya Setiap kita mau nguasain Mobil yang beda-beda Beda-beda iya Gak mungkin bisa langsung gitu Iya Jadi ya tetap kita harus nyesuaiin Nyesuaiin Marik lah Suaranya itu parah Seksi banget Oh iya bener-bener Begitu gue ngincek komplik dikit Langsung berp Iya Iya Jadi dia mastiin Supaya lo gak Kan lo tau kan Kalau ganti gigi Jadi kadang-kadang kita suka Ngeeng Oh iya Ngeeng 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 Supaya gak kelebihan Supaya gak kelebihan Iya Jadi dia nahan Kalau lo pencet kopling Udah dia nahan Udah lanjut lagi Gue pikir tuh tadi ngekat Makanya gue Kok ngekat ya mas ya Ini kenapa nih Gue udah ngeri aja kan Ternyata Harusnya lo ceritain dulu mas Ini ada flat sih Gak apa-apa Jadi biar Biar lebih candid Iya Biar lebih candid Nice banget sih Oke Jadi overall Ini mobil Buat harian enak Suspensinya Gak Keras Gak CPR Tinggi Dan udah ganteng Pakai T37 Ring 17 aja Udah keren banget Udah gitu Ini juga full convert Ya gue sih Kayaknya kalau Akan beli Akan punya Evo 3 Ya convert aja udah Karena Sejujurnya Evo 3 asli Itu susah banget Barangnya Secara Mitsubishi APMnya gak pernah jual Evo Iya Dari dulu Ya udah convert aja deh Beli half cut gitu-gitu Iya Ya udah Udah sip Mas Bebi thank you Udah boleh nyobain mobilnya Udah review mobilnya Udah gaspol gaspol Pasti udah Thank you juga mas Sama-sama Udah nemenin Formatnya kita akan begini mulu nih Dalam beberapa mobil yang kedepan Oke jadi segitu dulu aja videonya Terima kasih kalian udah nonton Jangan lupa klik like Comment share Dan subscribe Ke channel Lutfi Aziz Kalau kalian belum subscribe Follow Instagramnya Mas Yuda Dan AHT Garage Tempat yang bakalan Sering gue datengin Buat review-review mobil keren Dan mobil modifikasi Terutama Oke jadi segitu dulu ya Terima kasih udah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye Eh satu lagi Kita berdua punya TikTok Follow TikTok kita Oh iya Bye-bye Bye